Hai guys ketemu lagi dengan gua Hilda, hari ini gua mau memperkenalkan salah satu brand mobil dari DFSK yaitu Glory E-Auto kita mulai dari sisi depan dulu nah Glory E-Auto ini dia sudah mempunyai grill yang sangat mewah dan berkelas untuk di bagian headlamp mobil Glory E-Auto ini sudah menggunakan full LED lalu untuk bagian fan-nya pun dia sudah animasi biasanya berada di mobil-mobil kelas premium untuk buk lemnya di sini dia juga sudah menggunakan LED lalu untuk di bagian tengah ini ada aksen berwarna silver yang terlihat lebih sporty dan elegan selek mobil Glory E-Auto ini dia berwarna grey lalu berukuran ring 18 dan juga ukuran bandu 125x55 bagian spion mobil Glory E-Auto ini dia sudah elektrik dan auto retractable bagian bawahnya ini ada kamera 360 scene-nya dia juga sudah animasi sama seperti di bagian depan handle mobil Glory E-Auto ini dia sudah dilapisi dengan krum dan juga sudah menggunakan kunci keyless entry yang memudahkan untuk membuka ataupun menutup mobil ini untuk bagian kaki-kaki ini dia sama persis seperti bagian depan dia sudah menggunakan rem caklam berbedanya sudah menggunakan rem caklam tapi dia berwarna merah terlihat lebih sporty di mobil Glory E-Auto ini nah kita ke bagian belakang guys untuk di bagian atas mobil Glory E-Auto ini dia sudah menggunakan antena sharp fin lalu untuk di bagian tengah dia sudah menggunakan spoiler dan juga menggunakan LED ini kacanya sudah ada rear defogger belakang mobil Glory E-Auto ini untuk bagian lampunya dia sudah menggunakan lampu full LED dapat kamera ini untuk fungsinya untuk kamera belakang kamera belakang ini dia mempunyai empat titik sensor dari mobil Glory E-Auto ini satu dua tiga empat kelebihan dari mobil Glory E-Auto ini salah satunya mobil Glory E-Auto ini sudah menggunakan kick sensor yaitu berfungsi untuk ketika kita membawa barang bawaan banyak kita bisa hanya mengayunkan kaki sekali aja guys seperti ini seperti ini guys dia otomatis oke guys sekarang kita berarih ke interior mobil dari Glory E-Auto ini untuk dashboardnya dia berwarna hitam dan juga dia sudah soft touch ya guys lalu di bagian aksen tengah ini dia sudah ada fine width juga bagian tengah ini juga dia terdapat fitur AC dan di bawah ini yang paling kiri ini dia terdapat kamera 360 guys lalu untuk di bagian samping kanan dia ada IPS yang digunakan untuk di saat kita berkendara dalam keadaan licin dia bisa mengkontrol kendaraan kita sendiri untuk di bagian tengah ini juga terdapat tombol-tombol yang terkoneksi langsung ke layar audio di mobil Glory E-Auto ini nah bisa juga digunakan juga fungsi yang ada di setir mobil Glory E-Auto ini dia untuk volume di sebelah kanan ini dia juga ada fungsi untuk cruise control juga ada kita berpindah ke bagian atas di sini ada DVR yaitu fungsi untuk merekam CCTV mobil dari Glory E-Auto ini tampak untuk bagian depan saja di sini juga terdapat start stop engine button kursi sudah ada electric seat untuk joknya dia sudah menggunakan semi kulit grade A yang paling bagus lalu di bagian tengah ini berfungsi untuk menyimpan kacamata di bagian tengah ini lalu untuk yang di tengah ini adalah tombol-tombol untuk manual ketika kita membuka sunroof dan panoramik juga bisa dibuka dari sini secara manual ini untuk sebelah kanan ini juga untuk lampu dan sebelah kiri ini juga untuk lampu untuk di bagian door trim dia sudah soft touch lalu ada aksen jahitan berwarna putih nah untuk di bagian tengah dari mobil Glory E-Auto ini kalian boleh lihat ini terlihat lebih luas terus terus kita juga dalam keadaan duduk di tengah ini kursi bagian tengah ini bisa disetting oleh kita maju ataupun mundur dengan kenyamanan mobil ini saat berkendara kita duduk di bagian tengah untuk sunroof panoramik dia terlihat lebih lebar lebih luas dari mulai sisi depan sampai baris tengah kedua mobil Glory E-Auto ini nah untuk di bagian tengah ini juga dia terdapat kisi-kisi AC dari mobil Glory E-Auto ini ternyata dari mobil Glory E-Auto ini guys mobil Glory E-Auto ini 7 tempat duduk nah ini gua mencoba di baris ketiga dari mobil Glory E-Auto ini baris ketiga ini menurut gua sih lebih nyaman lebih nyaman mungkin ukuran dewasa sekitar 160 dia masih ada space jadi sangat cocok sekali mungkin untuk keluarga untuk 7 tempat duduk masih nyaman lah untuk mobil Glory E-Auto ini oke guys selesai sudah review mobil Glory E-Auto kali ini semoga bermanfaat untuk kalian jangan lupa info pemasanan lihat di kolom deskripsi YouTube ini dan jangan lupa juga di like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa sub indo by broth3rmax